Assalamualaikum, selamat datang di channel Kibagus Purwas. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang ilmu Raja Diraja Sabdo Dadik Ubro. Namun, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan yang lebih sakral, alangkah baiknya Anda klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng di bawah ini agar kami semakin bersemangat untuk membuat video-video menarik lainnya. Ilmu ini merupakan induk yang merajai dari segala induk yang ada dan merupakan kesempunan pengamal ilmu kebatinan aliran apapun mengamalkannya setara dengan mengamalkan jutaan asma, isip, ajian, mantra, kosam, dan lain-lain. Sepenggal kalimat yang memiliki jutaan karomah di dalamnya akan membuat lebih istiqomah dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jala. Program yang sangat dinantikan oleh kalangan spiritualis para pemburu ilmu aliran hikmah, karomah, konam, DLL yang belum pernah dikeluarkan untuk umum karena dengan satu program ini Anda akan digembleng menjadi pakarnya segala ilmu kebatinan aliran apapun dan Anda pun bisa menjadi pakarnya segala praktisi di segala bidang kemampuan. Dengan gemblengan Raja di Raja Sabdo Dadi Kubro ini, maka Anda memiliki kemampuan segudang ilmu hikmah aliran apapun dengan mudah cukup dengan satu program ini. Berikut manfaat dari ilmu Raja di Raja Sabdo Dadi Kubro. Proteksi, kekebalan, pengobatan super instan mustajab, trawangan dan robo sukma tembus dimensi ruang, dan waktu, punya senjata gelip, punya jutaan pasukan langit yang siap membantu dalam berbagai hal. Mengirim sesuatu kepada seseorang, ucapan makbul Sabdo Dadi tingkat pambungkas, mengisi apapun dengan karoma energi atau kodan, cepat kaya, dan sukses. Tau sebelum terjadi, aktifkan indra ke-6. Terbukanya Ainul Basiroh Mata Batin, mengontak ilmu lain untuk dipinjam sementara bahkan selamanya, mengontak ribuan ilmu apapun untuk berbagai hajat. Meringkah semua ilmu apapun dengan mudah, sarana mengisi anti cukur sampai anti tambak, dikawal kodam-kodam kasepuhan bangsa, dan lain-lain sangat banyak dan mengesankan. Dengan menelan media pembangkit Raja Diraja Sabdo Dadi Kubro ini, maka sudah mewakili semua khasiat ilmu-ilmu lain yang dimiliki sebelumnya. Dengan mewiritkan kunci ilmu ini, sudah bisa mewakili semua ilmu aliran manapun. Anda mau pasang susuk, dan gembleng, dan nisi, dan asma, dan pengobatan, dan menyelesaikan berbagai masalah, dan mewirit semua ilmu, dan memakai semua ilmu, dan melipat gandakan semua ilmu, dan membangkitkan berbagai ilmu, atau ingin apa, dan apa, cukup gunakan kunci ilmunya, maka sudah terwakili semua. Sangat istimewa praktek berbagai keilmuan hikmah, kasepuhan, kejawan hanya cukup dengan satu doa mewakili, dan mengangkat semua keilmuan yang sudah dimiliki, maupun yang belum pernah dimiliki. Beberapa sebagian kecil khasiat dari keilmuan ini adalah, menjadi pakar susuk, pakar juru gembleng berbagai ilmu, pakar aura, pakar pelaris, pakar kerezikian dari berbagai arah, pakar pelet umum, dan khusus, pakar hikmah, pakar penyembuh luar dalam, pakar kanuragan, pakar kadigayaan, pengasihan umum, dan khusus. Keberanian luar biasa, pelarisan usaha apa saja, kemebawaan tingkat tinggi, meredam amarah orang lain, antipukulan tangan, dan benda tumpul, bentakan membuat lawan tunggang langgang, bisa nampak seperti raksasa saat dikroyok, menutup luka agar tak berdarah, mudah mendapat pinjaman uang, menolong orang yang sulit mati akibat ilmu hitam, dalam keadaan terjepit, naik kendaraan umum bisa tak bayar, kekuatan fisik tidak mudah lelah, membuat ilmu yang telah ada menjadi lebih ampuh, melumpuhkan ilmu kesaktian lawan, selamat dari razia polisi, selamat dari serangan senjata tajam, senjata api termasuk bom, selamat dari kecelakaan darat, laut, dan udara, menundukkan musuh, menagi hutang agar lancar, meluluhkan hati seseorang, menetralisir tanah angker, menetralisir tanah yang dipasangi santet, menangkal sihir, santet, hipnotis, dan gendam, mengusir, atau membakar makhluk halus, ditakuti, dan disegani segala macam makhluk halus, seperti jin, setan, dan lain-lain, mengobati diri sendiri, mengobati orang kesurupan, terkena pelet, penyakit medis, atau non-medis, pagar rumah, toko, pabrik, menghentikan badai, atau angin puting belium, menghentikan ombak yang ganas, agar hewan galak, atau buas menjadi jinat, usir tamu tak diundang, atau perusuh, usir mendung, mendatangkan hujan, dijaga kodam putih, agar disayang oleh majikan, mempermudah wanita yang akan melahirkan, panglimunan tak kelihatan, apabila dalam keadaan terdesak, mengisi jimat, dan sejenisnya, agar lebih ampuh, menghantam musuh dari jarak jauh, mengisi kekuatan pada orang lain, menetralisi racun, dan sejenisnya, baik pada makanan maupun minuman, mendapat kepercayaan besar dari orang lain, memaksasi pencuri, agar mengembalikan barang kurianya, mempertajam indera ke-6, mempengaruhi pikiran orang lain, mendatangkan seseorang dari jarak jauh, atau puter giling, bisa untuk merendam segala azimat, menjadi bertuah dengan kekuatan tinggi, cukup ditipkan nuragan kadikdayaan, kekebalan kesaktian, pukulan maut, pagar badan luar dalam, dan lain-lain. Menjadikan damai diri dan orang di sekitar kita, membubarkan masa, membuat masa menuruti perkataan kita, dan lain-lain tinggal sebutkan niat atau hajat, lalu baca doa kunci tiga kali, atau tujuh kali sambil tahan nafas, lalu terjadilah apa yang diinginkan. Keilmuan yang sangat didamba-dambakan oleh mereka, yang masih sering melanggar pantangan ilmu. Nah, jadi itulah penjelasan dari ilmu Raja di Raja Sablu Dadi Kubru. Semoga bermanfaat. Saya Ki Bagus Purwas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.